Pemirsa Jawa Tengah menerima 2.614 ton minyak goreng curah subsidi dari pemerintah pusat. Jumlah tersebut diperkirakan akan mampu mencukupi kebutuhan minyak goreng di Jawa Tengah hingga 2 pekan ke depan. Sebanyak 2.614 ton minyak goreng curah bersubsidi pada 7 April mulai didistribusikan di wilayah Jawa Tengah oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI Persero. BUMN tersebut ditunjuk pemerintah selaku distributor yang akan menyalurkan kepada masyarakat melalui operasi pasar dengan harga Rp14.000 per liternya yang ditargetkan bisa memenuhi kebutuhan hingga 2 pekan ke depan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng Arief Samburdo menyebutkan pembagian dilakukan karena adanya kelangkaan minyak goreng curah di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir akibat tidak meratanya proses distribusi. Padahal kebutuhan minyak goreng di Jawa Tengah mencapai sekitar 1 juta liter per hari. Untuk itu dirinya meminta disperindak di kabupaten dan kota berkoordinasi dengan pihak kepolisian ataupun satgas pangan setempat agar alur distribusi bisa tepat sesara. Maka apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk membanjiri lah gitu ya membuat rata semua daerah 35 kabupaten kota mendapatkan minyak goreng curah kalau minyak kemasan kan sudah banjir dengan harga sebagaimana HIT nah ini 2 minggu maksimal tapi insya Allah setelah ini akan ada lagi kedatangan kapal yang berikutnya yang akan dijadwalkan sebelum lebaran akan ada kedatangan lagi jadi mudah-mudahan untuk distribusi atau stop untuk di Jawa Tengah ini sampai dengan lebaran ataupun setelah lebaran akan tercukupi dan akan aman. Pembagian minyak goreng curah itu memang terlambat 3 hari dari jadwal karena pengiriman melalui jalur laut dari produsen yang berada di Kalimantan terkendala cuaca selain dijatang minyak goreng curah bersubsidi tersebut juga akan didistribusikan di wilayah Yogyakarta selamat menikmati